Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tiga mata kuliah ilmu perundang-undangan akan mempresentasikan tentang prinsip utama pembentukan peraturan perundang-undangan. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Alfie Muhammad Awliya, Andi Bineka, Muhammad Raffi Paujan, dan Bisri Fadil Hassan yang tidak bisa mengikuti presentasi sekarang karena berhalangan teknis. Mungkin langsung lanjut ke presenter kita yang pertama. Muhammad Raffi Paujan, silakan. Materi kita yang pertama, sebab yang pertama itu ialah landasan dalam pembuatan peraturan undang-undang. Yang pertama itu di sini, di dalam landasan ini ada tiga landasan, yaitu filosofis, sosiologis, dan juridis. Landasan yang pertama yaitu filosofis, yaitu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, selanjutnya ada landasan sosiologis, yaitu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Terakhir adalah landasan yuridis, yaitu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada yang akan diubah atau yang akan dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat sendiri. Lalu, sekarang kita masuk ke dalam asas prinsip pembentukan pembentangan-pembentangan yang misinya itu ada material sama formil. Terus, dari asas material itu sendiri, ada asas kejelasan terminologi dan sistematika, terus ada asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali, lalu ada asas persamaan, lalu ada asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Nah, di dalam asas formilnya ada asas tujuan jelas, asas lembaga yang tepat, asas konsensus, asas dapat dilaksanakan asas perlindungan pengaturan. Lanjut. Langsung, langsung, langsung. Terus, dalam penjelasan... Eh, itu tadi berapa formil dulu? Nah, sekarang kita ngebahas asas formil dulu nih. Di dalam asas formil ini ada asas tujuan jelas. Di sini, asas tujuan jelas itu, setiap peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk tersebut harus memiliki tujuan yang jelas. Kejelasan tujuannya itu harus dibukung oleh landasan hukum yang membentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, ketika tujuan pembentukannya tidak jelas, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak akan diterima. Jadi, kalau misalkan tujuan pembentukannya itu memihak kepada suatu kelompok atau pihak gitu, itu bisa dibilang kan perundang-undangan itu tidak jelas. Makanya, kalau kasusnya seperti itu, itu tidak bisa jadi undang-undang. Terus, ada asas lembaga yang tepat. Lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan harus lembaga atau organ yang berwenang mengenai materi yang hendak diundangkan. Ini menemukan salah satu tugas lembaga negara. Ketika lembaga negara atau organ pembentuk ini tidak tepat, maka peraturan perundangan yang hendak dibuat akan dialihkan kepada lembaga atau organ lain yang lebih berwenang. Terus, ada asas konsensus. Di dalam masa sini, harus adanya kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengingat pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat. Jadi ketika peraturannya sudah disahkan, rakyat maupun pemerintah harus wajib menanggung akibat yang ditimbulkan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Terus, ada asas dapat dilaksanakan. Di sini, peraturan perundang-undangan harus realistis alias sesuai dengan kenyataan sehingga harus dapat dilaksanakan. Agar dapat dilaksanakan, maka lembaga atau organ yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut harus memperhitungkan efektivitas adanya peraturan perundang-undangan tersebut di tengah masyarakat, baik secara yuridis, sosiologis maupun fisiologis. Terus, lalu ada asas perlunya pengaturan. Asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau alternatif lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Ya, boleh lanjut. Nah, berikutnya ada asas material. Dalam asas material ini ada asas kejelasan, terminologi, dan sistematika. Peraturan perundang-undangan harus dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik dari segi kata-katanya maupun mengenai struktur atau susunannya. Lalu, asas perundang-undangan harus mudah dipahami. Apabila sebuah peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang, orang yang lebih berkepentingan, maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan. Terus, asas persamaan, di asas persamaan ini tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang hanya ditujukan kepada sekelompok orang tertentu. Karena hal ini mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat. Terus, ada asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Di asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan tertentu. Sehingga dengan demikian, peraturan perundang-undangan dapat memberikan jalan keluar selain bagi masalah-masalah umum juga masalah-masalah khusus. Baik, selanjutnya asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya tidak jauh berbeda intinya dengan tadi yang disebutkan oleh Andi. Di pasal 5 ada asas formil. Yang pertama, kejelasan tujuan, kelembagaan, atau pejabat pembentuk yang tepat karena Undang-Undang dapat batal demi hukum jika dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang. Yang ketiga, ada kesesuaian antar jenis, hirarki, dan materi muatan. Maksudnya, materi muatan harus selaras dengan jenis Undang-Undang tersebut dan hirarki. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Maksudnya, Undang-Undang tersebut harus efektif di dalam masyarakat. Selanjutnya, ada kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Maksudnya, Undang-Undang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam masyarakat. Selanjutnya, ada kejelasan, rumusan. Maksudnya, Undang-Undang harus memenuhi persyaratan teknis, sistematika, pilihan kata, istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti. Yang terakhir, ada keterbukaan. Segenap proses pembentukan peraturan Undang-Undangan harus dilaksanakan secara transparan, sehingga masyarakat dapat berperan untuk memberikan masukan dan lain-lain. Selanjutnya, asas yang terdapat dalam pasal 6, asas material. Yang pertama ada pengayoman. Maksudnya, Undang-Undang harus memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman. Yang kedua, kemanusiaan. Maksudnya, materi Undang-Undang itu harus menyunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, kebangsaan. Undang-Undang harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk. Yang terselanjutnya, ada kekeluargaan. Bahwa materi di Undang-Undang harus mencerminkan musyawarah untuk tercapainya mufakat. Yang selanjutnya, ada kekenusantaraan. Undang-Undang harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya individu saja. Yang selanjutnya, ada bineka tunggal ika. Maksudnya, dalam pembentukan Undang-Undang harus memperhatikan keragaman dari penduduk. Yang selanjutnya, ada keadilan. Maksudnya, keadilan di sini keadilan yang secara proporsional bagi setiap warga negara. Selanjutnya, ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Materi Undang-Undang harus mencerminkan bahwa tidak ada perbedaan antara latar belakang, agama, suku, dan rahasia. Selanjutnya, ada ketertiban dan kepastian hukum. Yang terakhir, ada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Yang materi yang terakhir, asas-asas yang terdapat dalam asas-asas peraturan perundang-undangan. Yang pertama, ada asas superior derogat legi inferior atau peraturan yang lebih tinggi, mengesampingkan yang lebih rendah, yang terdapat dalam hirarki perundang-undangan. Yang selanjutnya, ada asas leks spesialis derogat legi generalis. Hukum yang bersifat khusus, mengesampingkan khusus hukum yang bersifat umum. Contohnya, misalkan KUHP dan Undang-Undang Korupsi. Selanjutnya, asas leks posterior derogat legi priori. Pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan yang lama. Yang keempat, asas legalitas. Atau tiada suatu peristiwa yang dapat dipidana selain ketentuan Undang-Undang yang mendahulunya. Mungkin itu saja presentasi dari gelombok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dari segi materi maupun penyampaian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.